Intro Shalom dan salam sejahtera para penirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk ke pelajaran ke 8 dengan judul Musyawarah Yerusalem Dari lokasi TKS di Arpen Benhil Saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam kisah 15 ayat yang ke-11 Dikatakan demikian Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga Pekan ini kita akan masuk kepada apa yang terjadi dengan Musyawarah Yerusalem Setelah 2 tahun lebih Paulus dan Bernabas kembali ke Antioquia, Syurya Maka disanalah mereka melaporkan perjalanan misionarisnya Seperti yang kita bahas pada minggu lalu mereka melakukan perjalanan melewati kota-kota di banyak-banyak sekali orang bertobat Walaupun banyak pemimpin komunitas yang tidak setuju Sasaran laporan itu adalah apa? Bagaimana suksesnya misi mereka di kalangan orang-orang bukan Yahudi Walaupun banyak juga orang Yahudi yang percaya Namun ketika kisah Cornelius Yang bertobat Yang merupakan orang Yahudi tak bersunat itu Bertobat Ternyata Telah menjadi apa? Persoalan Sehingga mereka berkumpul disana Nah bagi mereka orang yang bukan Yahudi Kalau mereka mau bertobat harus disunat Itu paham orang Yahudi Namun Kita mengetahui bahwa Dalam konsep Allah Konsep kebenaran Sunat itu tidak bersunat apa? Mendapat hak yang sama dalam kelajaran surga Lalu apa yang dimasalahkan? Kita buka pelajaran hari minggu Hari minggu dengan jelas mengatakan Ketika masalah Di gereja awal Di gereja Antioquia Dimana disana terdiri orang Yahudi Hellenism Dan orang-orang bukan Yahudi Yang tidak bersunat Maka Permasalahan yang gereja hadapi Mengenai sunat Bagi orang non Yahudi Yang mengikut Kristus Bahkan dikatakan pada paragraf kedua Secara tradisional disebut Pelaku penjahudian Oknum-oknum dari Yudia ini Kemungkinan besar sama dengan yang dikenal Dalam ayat 5 Sebagai orang-orang farisi yang percaya Kehadiran orang-orang farisi ini Dalam gereja Tidaklah mengagetkan kita Karena Paulus sendiri adalah Orang farisi sebelum pertobatannya Kelompok ini rumen telah datang ke Antioquia Atas prakarsa mereka sendiri Walaupun suatu kisah yang lain juga Terjadi Antioquia Berlaku kemudian Yang menunjukkan bahwa Kebanyakan orang Yahudi Termasuk para rasul Tidak bahasa terlalu nyaman Dengan adanya orang-orang bukan Yahudi Tak bersunat di dalam Gereja Apa yang terjadi? Tujuan mereka cukup sederhana Yaitu apa? Kecuali orang-orang yang bukan Yahudi Yang disunat Dan menerang semua hukum acara Mereka tidak dapat diselamatkan Nah itulah konsep mereka Mereka percaya Hanya terdapat dalam komunitas Khususat Allah Dan sesudah perjanjian lama Pikiran mereka adalah Hanya mengarah kepada hukum Musa Hanya sunat lah yang menyelamatkan Sedangkan kita pelajari pada 2 sahabat yang lalu Sunat merupakan perjanjian Allah Dengan Abraham Namun itu sudah diperjadikan sebagai satu doktrin disana Bahwa sunat adalah syarat untuk keselamatan Sehingga pada pelajari ini dibahas mengenai sunat Apa? Ketika sunat menjadi bertentangan besar di Jerusalem Maka Suatu pekabaran yang disampaikan disana adalah apa? Sunat merupakan Hal Yang harus dilakukan sebagai perjanjian Atau sebagai Allah dan Abraham Keturunan Abraham Dan juga merupakan bagian dari tradisi Bangsa Israel pada saat itu Namun Sunat juga Bukan harus Atau menjamin keselamatan Bahkan paragraf ke Empat hari Senin dikatakan Diselamatkan tanpa lebih dahulu menjadi Yahudi Orang-orang ini Mencampur adukan 2 konsep yang berbeda Yaitu perjanjian dan keselamatan Menjadi anggota dari komunitas perjanjian Allah Tidaklah menjamin keselamatan Tambahan lagi Abraham sendiri diselamatkan oleh iman yang terjadi sebelum Dan bukan karena ia disunat Keselamatan telah selamanya oleh iman Sedang perjanjian merupakan satu rencana indah Melalui itu Allah dapat menjadikan dirinya dan rencananya untuk menyelamatkan Diketahui seluruh dunia Israel dipilih untuk maksud ini Artinya apa saudara? Sunat bukanlah hal yang utama Namun yang pertamalah karunia Kasih-kasih dan keselamatan tersebut Yang Tuhan apa Sampaikan Bahkan pada paragraf terlahir hari Senin dikatakan Demikian Maka Yesus tidak Mengatakan sunat apa Sunat merupakan apa? Suatu keharusan Namun sunat merupakan perjanjian Dan Paulus tidak pernah sejujur dengan pemikiran Dia mengatakan sunat adalah rencana apa? Keselamatan Sehingga Pertukaran pikiran tersebut terjadi Dan Petrus mempunyai Apa? Perdebatan Kontribusi di sana Bahkan Petrus Menegur Pernasun-Pernasun Tua Dan mengatakan mereka Pengalamannya dengan Cornelius Berapa tahun sebelumnya Yang intinya Apa? Sama telah digunakan Bahwa sunat Atau tidak Itu bukanlah suatu Janji untuk keselamatan Bahkan Ia mengatakan Yang diperlukan Bagaimana Roh itu bekerja dalam Pikiran dan hati manusia Bahkan dikatakan dalam Paragraf ke Empat hari Selasa Pidato Yaakobus memberi kesan Bahwa ia berada pada posisi Kekuasaan Terlepas dari apa yang mengerti Tentang pembangunan kembali ke Masus Jidau Dalam nubuatan Amos Yang dimaksudkan dalam Kerjaan Daud Tujuan utama Yaakobus Menunjukkan bahwa Allah telah merencanakan Bangsa-bangsa lain Untuk bergabung Setidaknya Bagi satu umat Allah Yang disusun ulang Dan dengan demikian Mereka dapat dimasukkan Kedalam Israel Inilah Yaakobus berbicara Petrus berbicara Bahkan Allah punya rencana Melalui mereka dua Melalui Petrus dan Yaakobus Dan hasilnya apa? Bukan sunat Sehingga ada keputusan Dari sidang Yang dilaksanakan Di Jerusalem Dimana Masalah yang mengarah Kepada sunat Antara orang Yahudi Dan bukan Yahudi Menjadi demikian Sudah bisa baca Paragraf pertama Dikatakan Masalah utama Mengapa musyara itu bersidang Telah diselesaikan Dengan memuaskan Karena keselamatan itu Oleh kasih karunia Orang-orang Bukan Yahudi Yang percaya Dari sunat Bila mana mereka Bergabung dengan Namun mereka harus Berpantang Dari empat hal ini Apa itu? Tak bersunat Tak ada masalah Namun harus ikat ini Makanan yang Dipersembahkan Kepada berhala Harus apa? Berpantang Makan Bersembahkan Kepada berhala Lepuk cara kafir Dan kemudian disajikan Dalam pesa kuil Atau di juali pasal Janganlah dimakan Yang kedua Jangan memakan darah Ketiga Jangan makan daging menatang Yang mati-mati Atau daging Yang darah Tidak dikeluarkan Yang keempat Kejahatan seseksual Dalam berbagai bentuknya Orang Kris Pada saat itu Memperlakukan larangan ini Ini sama dengan Imamat pasal Sebelas Namun bedanya Konteks Imamat pasal Sebelas Itu berlaku Pada bangsa Israel Pada zaman dahulu Menurut mereka Namun ingat Ketika itu Sampai pada Paulus Paulus pun menekankan Hal tersebut Bahwa itu merupakan Bagian dari hukum Allah Yang harus kita Ikuti dan kita percayai Bahkan dalam Paragraf ke Lima Dikatakan Dalam konteks Kita imamat Larangan ini Masukkan sebagai Penolakan kekafiran Setiap orang asing Yang ingin tinggal Israel Harus setelah menanggalkan Semua praktik kafir Yang menjadi kebiasaan Begitu juga Dengan orang percaya Yang bukan Yahudi Yang berkembang gereja Harus mengambil Penilaian teguh Melawan kafir Dengan melakukan Melakukan hal tersebut Sehingga para rasul pun Jelas menyampaikan hal itu Dan orang-orang Merasa terberkati Sehingga ada surat Dari Yerusalem Yang mengatakan Kepada orang percaya Yang bukan Yahudi Bahwa apa yang mereka Telah putuskan Bahwa itu semua Boleh disampaikan Kepada semua hal Bahkan dikatakan Ditulis pada tahun 49 Dan dokumen tersebut Telah diberikan Kepada banyak jemaat Ketika surat dibacakan Dikatakan Gereja dipenuhi Suka cita Oleh karena apa? Oleh karena Sunat tidak ditutup Dari petobat bukan Yahudi Mereka juga tidak mengadakan Penolakan tanpa Tentuan tutupan surat itu Perpecahan yang pertama Yang paling serius Dalam gereja awal Telah didamaikan Setidaknya dalam Teori tersebut Bahkan Pada penutupan Musya warna Yerusalem Paulus diakui Sepenuhnya oleh Pemimpin gereja Yerusalem Yang mengunurkan Tangan kanan Persekutuan Kepada dia Mengatakan bahwa Dia apa? Merupakan bagian dari kita Artinya apa? Paulus yang tadinya Dibenci Bahkan masih banyak Diterima dari sana Dan masalah Mengenai sunat pun selesai Kemudian masalah Mengenai makan haram Halat selesai Dan yang paling luar biasa Dikatakan apa saudara? Tidak ada lagi perbedaan Antara Yahudi dan Non-Yahudi Bahkan LHGW Dalam Alfa dan Omega Jadi 7 Halaman 167 Pada pelajaran Pada paragraf Kelima bahari Kalis mengatakan Masalah ini Ditunjukkan sebagai Contoh dengan Perisio yang melibatkan Petrus dalam Galatia 2 S19 Murid-murid pun Kata LHGW Tidak semua murid-murid Mereka putusan persidangan itu Dengan sukarela Namun Apa yang terjadi? Ketika itu terjadi Maka Orang-orang Yahudi Mertobat Dan juga Orang-orang Yahudi Mertobat Melihat hal ini Menjadi satu Kemajuan yang luar biasa Dan kehidupan orang Krisen Yahudi Dan orang-orang Yahudi pun Semakin lebih baik Bahkan dikatakan Pegabaran Atau hasil konferensi Jodh Salah Yang merupakan Pegabaran yang baik Bagi mereka Untuk membidakan Injil Tuhan berkati kita Kita sama-sama duduk kepala Dan berdoa Tuhan Allah Bapak Semawi Terima kasih Tuhan Karena berkat Tuhan Berkati hambamu Demikian juga Para sahabat kami Tempat ini Demikian juga Para penulisan Dimanapun mereka berada Berkati oleh Sama-sama sahabat ini Tuhan Terpuji nama Tuhan Lalu sekian berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton